Halo, jumpa lagi di Gansmar, saya Droponik. Hari ini di pagi yang cerah ini saya ingin memberbagi tips yang sederhana dan sudah cukup banyak orang yang bertanya tentang apa yang saya sebut sebagai hidroponik sisim tetes menggunakan botol bekas air mineral bekas. Atau yang boleh kita bilang sebagai hidroponik yang menggunakan barang bekas. Saya sedang menanam pohon murbei. Anda bisa melihat pohon murbei-nya ini. Lihat dulu buahnya, bagaimana lebatnya. Lihat ini, di setiap cabang banyak sekali buahnya. Baik yang sudah mulai memerah maupun yang masih hijau. Ini juga, lihat banyak sekali. Dan mulai ada yang merah bahkan. Ini yang kira-kira dalam lima hari lagi akan mulai menjadi hitam untuk siap dipanen. Dan hampir di setiap ketiak daun ada. Lihat ini. Ini juga. Di semua pucuk. Buahnya sangat syarat. Termasuk ini juga. Dan tentunya yang lebih menarik lagi adalah ketika buahnya masih berproses untuk menjadi masak, ada juga bunga-bunga baru yang baru muncul. Ini bunga burbei yang belum tahu ya. Sudah mulai menyiapkan diri untuk menjadi buah lagi. Jadi satu pohon ini, saya tanamnya hanya menggunakan sebuah ember. Mungkin bisa dilihat dari depan. Berukuran kapasitas 10 liter. Ini hidrofonik. Menggunakan media tanam kokopit. Anda bisa melihat ini kokopitnya. Dan bagaimana pemberian nutrisinya adalah, saya menggunakan apa yang saya sebut sebagai botol dripping. Ini dia botolnya. Sebuah botol bekas air mineral bekas yang saya cat dengan menggunakan cat tembok. Agar dia bisa blocking cahaya. Sehingga air nutrisi yang ada di dalamnya tidak cepat berlumbut. Lalu ada cone yang merupakan mekanisme memberikan nutrisi secara terkala. Ini kalau saya balik, Anda bisa menyaksikan seperti ini. Ada setelan untuk mengatur deras tidaknya tetesan. Nah ini kalau saya buka, deras saya kecilin, tetesannya menjadi jarang seperti itu. Dan cone ini bisa dipakang, pasang mengikuti ulir dari botol air mineral ini. Jangan lupa di bagian pantatnya, dilubangi sedikit pakai jarum. Seperti ini kalau dibalik dia akan bocor. Supaya kalau ini mengalir, botol ini tidak menjadi hampa dan akan mengempes. Jadi harus diberi lubang. Caranya, setel tetesannya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini, saya setel seperti ini ya. Menetesnya jangan terlalu deras. Buka lagi sedikit. Nah, kira-kira seperti ini. Kira-kira 3 detik per tetes. Lalu tancapkan saja botol tersebut ke media tanam sedekat mungkin dengan bagian akar. Jangan keadaan terbalik seperti ini. Dia akan menancap. Dan dengan demikian, otomatis watering sistemnya sudah terjadi. Kita tidak perlu lagi menyiram. Dan kalau botol Anda misalnya 1,5 liter seperti ini, bisa bertahan beberapa hari untuk memberikan nutrisi kepada tanaman. Saya pakai nutrisi buah dari Smart Sadoponic. Dengan VPM sekitar 1.400. Hasilnya seperti ini. Jadi menanam buah dalam pot, atau lebih tepatnya dalam ember, Anda bisa menghasilkan tanaman-tanaman yang menarik. Dan juga ini bisa dikonsumsi, kalau Anda penyuka murbei. Saya suka murbei yang warna hitam ya, sudah manis. Atau tanaman buah lainnya, Anda bisa menerapkannya ini ya. Lihat itu cabangnya. Terus bertunas, dan setiap tunas ini nanti akan menghasilkan buah. Ini contohnya, ini tunas baru nih, sebelah sini. Ya, sudah ada lagi buah. Bermunculan terus. Jadi, pada prinsipnya, menanam secara hidroponik, sistemnya tidak harus mahal, tidak harus rumit. Anda bisa menggunakan sistem sederhana, dan juga menggunakan barang-barang bekas yang sederhana, bahkan gratis. Kita tahu botol-botol ini, biasanya menjadi limbah, atau menjadi masalah dalam lingkungan. Anda bisa memanfaatkannya untuk berhidroponik, dengan cara-cara yang lebih sederhana dan murah. Itu saja hari ini, tips dari Smart Hydroponik. Jangan lupa untuk semangat terus menanam. Smart Hydroponik, be smart, be happy.